Baik, saya mau bertanya Baik saudara ku semua yang mau nonton video ini saya kedatangan senior saya, abang saya Brigadir General TNI Kemal Henrayani SIP nah beliau ini asli ya kelahiran kota Bekasi dan beliau dari Partai Gerindra dan beliau juga punya beberapa organisasi datang kesini bincang-bincang informasinya beliau mau maju wali kota Bekasi nah saya disini akan bertanya kepada Pak Kemal izin bang apa yang membuat abang terkutuk untuk maju wali kota dan sejak kapa masuk di Gerindra terima kasih jadi yang pertama kenapa saya tertarik ke dunia politik karena sebenarnya pas ke pensiun 2021 saya setelah mengabdi di negara ini 24 tahun eh 34 tahun saya pikir sudah cukup lah pengabdian saya di negeri ini tapi kita sebagai posong prajurit pengabdian itu sebenarnya berakhir manakala telinga kita sudah tidak bisa mendengar suara setemakan salvo itulah berakhirnya pengabdian kita jadi kalau pensiun usia 5-8 tahun itu sebenarnya hanya administrasi administrasi setelah pensiun kalau ada bidang pengabdian lain yang bisa kita lakukan kenapa tidak kan begitu jadi ya dengan seperti itu maka saya selaku apa putra daerah putra Bekasi setelah kembali ke kampung halaman saya melihat beberapa keprihatinan ya saya melihat beberapa keprihatinan di kampung saya ini sudah bertugas di mana-mana dan saya berkeinginan untuk membangun berkontribusi lah di kampung halaman saya untuk ya paling tidak memajukan kampung halaman ataupun menambah ya mengendorse kampung halaman saya agar lebih maju lebih sejahtera lebih humanis lebih segala macam lah lebih modern lebih segalanya ya karenanya dengan dasar seperti itu saya berkeinginan untuk terjun di politik politik karena memang salah satu jalan ya kita harus berjuang di politik dengan kenderaan yang ada kembali kepada saya karena setelah saya pensiun juga saya melihat politik memang sangat penting maka memang saya tertarik dengan Gerindra karena memang Gerindra sejalan lah dengan platform yang ada dengan jiwa kita sebagai seorang sejalan sekali maka memang saya masuk dalam wadah Gerindra tetapi memang saya masuk dalam sayap 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 Gerindra yang namanya Jari Raya Jari Raya Jari Raya itu sayap Gerindra yang ada di Jawa Warat ya Cirebon sampai Sumedang dan Alhamdulillah kemarin kita bisa menopang suara beliau lah untuk jadi intinya seperti itu saya ingin mengabdikan diri sebagai seorang prajurit di sisa pengabdian saya ini ya sampai sampai telinga saya tidak bisa mendengar suara tembakan salpo kan gitu kira-kira begitu uang jadi memang ada keinginan Pak Prabowo bahwa setelah beliau sekarang kita tahu menjadi presiden kita agenda yang yang paling besar sekarang ini kedepannya adalah hilirisasi dan makan bergisi gratis untuk anak-anak sekolah nah tentunya Pak Prabowo ingin mulai dari pejabat gubernur bupati dan oleh kota itu bisa memahami dan mampu mengeksekusi program-program pemerintah Prabowo Gibran nah sejauh mana Abang mengetahui terkait masalah makan bergisi gratis ini karena ini sangat penting betul nah apa langkah Abang ke depan di saat Gerinrah menunjuk Abang sebagai calon wali kota tentunya dengan beberapa partai politik kira-kira langkah-langkah apa saja yang Abang siapkan untuk menyambut makan bergisi gratis program Pak Prabowo di Bekasi oke terima kasih begini jadi program Pak Prabowo program yang luar biasa karena di tengah-tengah kondisi dan situasi negara kita yang sangat ya katakanlah kondisinya memprihatinkan maka memang langkah-langkah yang perwosan yang dibuat Pak Prabowo itu luar biasa ya ya suntikan-suntikan dalam bentuk makan gratis itu adalah suatu suntikan yang sangat bagus memang kita melihat bahwa masyarakat yang ada dalam garis-garis kemiskinan itu masih ada kita lihat ya jadi suntikan-suntikan gizi baik itu dari anak-anak yang bayi stunting sampai dengan anak-anak usia-usia yang produktif untuk sekolah maka memang sangat penting itu dan ini luar biasa di program beliau itu sangat sangat visioner untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan memang gizi adalah sesuatu yang sangat berguna sekali bagian anak-anak yang menjalin di pendidikan bagi saya program ini sangat luar biasa maka nomor satu bagi saya adalah itu tidak ada kata lain harus kita topang program itu harus ditopang dan saya berharap saya berkeinginan kalau kita ingin menopang program Pak Prabowo maka barangkali kita berharap ini ya seluruh kader ataupun kepala daerah baik itu gubernur ataupun wali kota Bupati maka barangkali akan lebih idealnya itu muncul dari kader-kader gerindra jadi kalau kader gerindra barangkali itu harus ditopang karena kalau ya kalau tidak gerindra kita harapkan mungkin tidak tidak apa tidak integrasinya ke bawah tidak sejalan murni-mulus lah ya mudah-mudahan kita berdoa berharap kader gerindra akan bisa merebut semua kekuatan baik itu kepala daerah di tingkat 1 kepala daerah tingkat 2 bupati wali kota mudah-mudahan akan mayoritas direbut oleh kader-kader gerindra itu harapan program beliau bisa tertopang oleh satuan-satuan bawah ataupun pemerintah di level bawahnya barangkali itu sejauh mana abang sekarang komunikasi dengan partai di luar gerindra karena abang udah kader gerindra secara otomatis insya Allah pasti gerindra mendukung insya Allah nah partai di luar yang sudah diajak komunikasi kamu perlu koalisi partai apa saja bang baik ya jadi begini saya kebetulan di Bekasi saya masuk di gerindra Bekasi memang membuka peluang ya kepada semua semua kader ya bahkan saya lihat juga kemarin di PC Bekasi membuka peluang bukan hanya dari kader gerindra kader non-gerindra pun ikut ada yang mendaftar mendaftar ke gerindra artinya itu gerindra menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan ke depan namun melihat konstelasinya memang gerindra hanya 6 kursi 6 kursi jadi dari elektron thresholdnya harus 20% 20% dari kursi yang ada di Kabupaten Bekasi 50 kursi berarti harus 10 at least paling tidak 10 harus 10 kursi paling tidak paling tidak paling tidak 10 minimal 10 nah karenanya dengan kondisi gerindra yang hanya 6 kursi ini memang kita perlu berkoalisi ataupun merangkul bersinergi dengan yang lainnya bagi saya memang saya sudah menyiapkan yang pertama saya ikut ke gerindra yang kedua saya ikut PKB tidak menutup kemungkinan juga kita akan dengan partai-partai yang lebih besar partai demokrat demokrat juga demokrat kebetulan memang demokrat hanya 2 tapi tidak kita bisa berkolaborasi dengan 3 partai barangkali demokrat itu sudah cukup lebih dari cukup lebih dari cukup mudah-mudahan kita berharap demikian karena memang kekuatan di sebuah di sebuah keputusan makanya memang di politik itu harus didukung oleh banyak partai kalau sudah lebih dari lebih dari kuota barangkali keputusan-keputusan yang akan dilahirkan oleh pemimpin daerah akan didukung kalau jangan sampai minoritas sekali kalau dengan 3 kekuatan yang menopang ditambah nanti mungkin kekuatan yang lain insyaallah saya pikir kalau kita sejalan dengan keinginan politik yang berjalan di wilayah maka partai-partai lain akan setuju dengan program dan kebijakan-kebijakan seorang kepala daerah saya pikir begitu oke siap jadi saudaraku jadi Brig Jenteni pernah orang Kemal beliau asli kota Bekasi ya saya punya keyakinan bahwa Gerinra akan menunjuk kadirnya sendiri dan ini Pak Kemal adalah kadir Gerinra kemudian untuk menambah kursi sudah komunikasi dengan PKB semoga juga demokrat yang bergabung karena saya di demokrat kebetulan saya juga pembina demokrat jadi harapan saya kepada khususnya kota Bekasi yang kemarin memenangkan pasangan Prabowo Gibran yang ingin melanjutkan merasakan cita-cita dan program Pak Prabowo baik itu hilirisasi industrialisasi bahkan untuk makan bergisi gratis maka angkatlah pemimpin yang bisa menjalankan program-program Pak Prabowo nah salah satu diantaranya adalah berginti ini pernah orang Kemal yang memang asli kota Bekasi dan kita sudah tahu alasannya kenapa beliau maju yaitu ingin berbuat yang terbaik untuk kampung halamannya yang mudah-mudahan tidak ada cara lain amin amin insya Allah demokra gabung amin demokra gabung amin amin iya kan tak seirama ini karena bagaimanapun kalau dipikiran saya Kutu Umum Partai Demokrat Mas AHAE adalah salah satu pemuda calon yang penerus kepimpinan nasional Pak Prabowo itu AHAE makanya saya di demokra bang terima kasih sejalan kita sejalan lah sama misi-misinya jadi semoga abang lolos masuk berifikasi KPU dan warga Bekasi mencoblosaban amin menjadi wali kota amin mungkin ada simbawan atau harapan untuk kota warga warga kota Bekasi bang silahkan masuk saudara sekalian warga Bekasi saya memang asli putra dari Bekasi dengan niat dan lawa itu saya untuk ibadah dan terjun di dunia politik sekali lagi dengan niat ibadah saya ikhlaskan jiwa raga saya saya wakafkan hibahkan jiwa raga saya untuk kepentingan kemajuan masyarakat kota Bekasi semoga Tuhan meridoi apa yang menjadi cita-cita kita dan membuka keguburan jalan baik kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh satu lagi bang abang punya penduk pesantin ada insyaallah ya saya punya penduk pesantren ya Alhamdulillah istrinya hanya anak yatim anak yatim itu adalah salah bentuk kontribusi saya kepada kependudian saya kepada kepentingan sosial karena saya pikir banyak anak-anak yatim anak-anak yang tidak terwadahi tidak punya ibu bapak ya saya ambil salah satu langkah-langkah saya itu berkontribusi dalam dunia sejak 2021 itu sejak 2021 jadi beliau juga punya kayak yayasan ya penduk pesantren untuk anak yatim piatu selama ini itu saja tetap semangat menuju Indonesia emas dibutuhkan pemimpin yang tangguh pemimpin yang ikhlas dan untuk mengeksekusi semua kebijakan Pak Prabowo Gibran maka dibutuhkan pemimpin di daerah baik gubernur bupati dan wali kota yang konek dengan Pak Prabowo selaku presiden terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati